selamat datang di nozure channel dalam tutorial ini, saya akan menunjukkan bagaimana menurunkan halus di microsoft excel pertama, kita harus membuat beberapa data di sini saya menunjukkan data ini dan kemudian memberikan ini dengan border untuk membuatnya lebih mudah untuk memahami dan saya akan menjelaskan dengan detail setelah saya menulis fungsi ini kita menggunakan beberapa produk dengan erase dan kita juga bisa menggunakan satu perk countif di sini countif adalah untuk menurunkan range dengan kriteria dan di sini kita menunjukkan data ini dan kriteria ini kita akan menggunakan data ini karena kita perlu menunjukkan kriteria ini juga setelah kita menunjukkan setelah kita menunjukkan dan kita menunjukkan kriteria ini untuk menunjukkan kemudian dan kita boleh menunjukkan atau menunjukkan mari kita menunjukkan kenapa ini menjadi 10 dan saya akan menunjukkan dengan tiles untuk menunjukkan di sini Anda dapat melihat bahwa berikutnya adalah skip ini menggunakan ini menggunakan ini tapi saya akan menunjukkan lebih bersih di sini Anda dapat melihat di sana beberapa produk ini adalah ini tetapi kita perlu fokus pada 1 per countif dan 1 per countif adalah result ini berikutnya karena 1 terlihat 1 kali jadi hanya 1 dan karena data 2 di sini terlihat 2 kali menjadi 2 jadi ini seperti ini 1 per 2 untuk ini dan 1 per 2 untuk ini dan nomor 3 Anda dapat melihat di sana karena data terlihat sekali menjadi 1 per 1 dan sama seperti 3 4 1 per 1 karena data terlihat sekali sekali saja dan kita dapat memiliki desimal seperti ini ini 1 per 1 adalah 1 1 per 2 adalah 0.5 juga sama dengan ini dan 1 per 1 adalah 1 1 per 1 1 dan karena ini adalah kriteria kembali ke data dan kita membutuhkan beberapa produk di sini untuk memulai dengan data jadi ini yang berkata terlihat dengan ini dan 0.5 berkata dengan data yang ini juga sama dengan ini memulukkan dengan dan ini dengan 3 dan data terakhir dengan 4 dan 1 x 1 equal 1 0.5 x 2 equal 1 sama dengan ini dan 1 x 3 equal 3 dan 1 x 4 equal 4 dan menggunakan sum jadi kita menunjukkan data dalam array jadi pengetahuan final adalah seperti ini ini semua akan menjelaskan bagaimana menurunkan valus di microsoft excel dalam tutorial berikutnya kita juga akan menunjukkan bagaimana menurunkan valus unik dalam valus unik ini tidak akan menurunkan seperti ini karena valus unik maksudnya tidak ada satu lagi data atau data hanya maksudnya terima kasih selamat menonton! terima kasih